Ratusan karyawan maupun mahasiswa yang tergabung dalam Sivitas Akademika Universitas Trisakti berjaga-jaga di depan pintu gerbang kampus mereka di Jalan Kiai Tapagrogol, Jakarta Barat, Senin 28 Mei. Aksi ini dilakukan karena mereka khawatir pihak pengadilan Negeri Jakarta Barat akan melakukan eksekusi terhadap rektor dan delapan orang lainnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, pengelolaan kampus dilakukan oleh Yayasan Trisakti sehingga rektor berikut delapan orang lainnya tidak berhak memimpin universitas ini. Namun pihak Sivitas Trisakti menolak dieksekusi karena berdasarkan surat keputusan pengadilan Jakarta Selatan menyatakan jika kepengurusan Yayasan Trisakti tidak sah serta keputusan PN Jakarta Timur tanggal 22 Juni 2011 juga menyatakan tidak adanya hubungan antara Yayasan dan Universitas Trisakti. Menurut Ketua Forum Komunikasi Karyawan Trisakti, Adpendi Simangunsong, berdasarkan amar putusan di atas, maka yang tidak boleh masuk ke kampus bukan hanya 9 orang tergugat, namun dosen, staff, dan juga mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan belajar-mengajar di universitas ini. Untuk itu pihak bersama Sivitas Akademika Trisakti menolak rencana eksekusi yang dilakukan PN Jakarta Barat karena eksekusi tersebut dianggap dan berpotensi melanggar HAM. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV, melaporkan.